Harga beras di sejumlah daerah hingga saat ini masih tinggi. Seperti di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Serang, kenaikan harga mencapai 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram. Berat dengan kondisi ini, warga pun terbantu dengan operasi pasar untuk komoditas beras. Seperti terpantau di pasar petir Kabupaten Serang, warga langsung menyerbu operasi pasar yang diadakan Dinas Perdagangan Kabupaten Serang. Dalam operasi pasar ini, warga bisa membeli beras dengan harga 51.000 rupiah untuk satu kantong ukuran 5 kilogram. Selain beras, dalam operasi pasar ini juga disediakan komoditas selain seperti minyak goreng dan gula. Warga merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Salah satu warga mengaku dalam satu bulan bisa menghabiskan 30 kilogram beras untuk satu keluarga. Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang menyiapkan 4 ton beras yang dibagi di tiga titik yakni Kecampatan Petir, Pulau Ampel, dan Tir Tayasa. Tujuannya ya tadi untuk terkait peningkatan harga beras juga kita mengkondisikan untuk suplai barang di pasaran lebih murah, utama beras. Untuk menstabilkan harga? Ya, menstabilkan harga tentu pasti. Salah satu penyebab kenaikan harga beras yakni berkurangnya pasokan dari petani. Selain itu harga gabah di tingkat petani sudah tinggi, yakni mencapai 7.000 rupiah per kilogram. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.